Pemirsa berkaca dari peristiwa peretasan PDNS 2 Surabaya, pemerintah kini mewajibkan bagi instansi pemerintah dan lembaga untuk membackup data antisipasi berulangnya peretasan. Pemerintah juga mengakui ada oknum yang diduga menjadi penyebab PDN diretas. Lalu apa yang seharusnya dilakukan agar keamanan siber kita tidak dibobol hacker. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar digital forensik Rubi Alamsyah. Selamat malam Pak Rubi. Selamat malam Mbak. Oke Pak Rubi, Menkopol Hukam, Hadi Cahayanto menyatakan bahwa sudah ada hasil dari penyelidikan forensik. Kita simak pernyatanya berikut ini. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang... Jadi Pak Rubi bagaimana memahami hasil temuan yang disampaikan tadi dikatakan bahwa sudah diketahui siapa user yang menggunakan, selalu menggunakan passwordnya sehingga menyebabkan masalah yang serius ini? Ya, jadi statement tersebut walaupun hasil audit forensik atau dilakukan digital forensik sebelumnya, tapi pernyataan Pak Hadi barusan, Kalau saya pahami itu mustinya ini kasusnya ransomware gitu ya, gimana ransomware itu bisa masuk, bisa mengakses sebuah data informasi dan melakukan peretasan penyandaraan data ke server-server di target. Nah, yang terjadi, yang sudah di awal disebutkan oleh BSSN, kan masuknya endpointnya adalah sebuah komputer Windows gitu ya. Nah, komputer Windows ini kemungkinan besar adalah, yang dimaksud Pak Hadi ya, hasil forensik tersebut, pengguna komputer Windows tersebut. Lalu ada password-password yang biasa digunakan, mungkin tersimpan, maksudnya tersimpan di komputer tersebut, sehingga saat komputer tersebut, komputer staff tersebut yang mengklik sesuatu lewat phishing link atau mendownload sesuatu, itu terinstall malware-nya dan melakukan infeksi kepada jaringan internal di PDM. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya terangkep dan melihat cara kerja ransomware, mustinya yang dimaksud Pak Hadi, temuan forensik tersebut adalah endpoint komputer Windows tersebut, user-nya siapa, misalnya si A, lalu ada password-password di situ, di sana. Nah, jadi kalau ditambah dengan statement lanjutan beliau bahwa akan diproses oleh penegah hukum, nah ini menurut saya menarik ini. Jadi terkesan ya, ini kalau saya tidak salah, terkesan mencari kambing hitam. Padahal itu komputer end user, komputer staff, mustinya bukan dia yang bertanggung jawab secara pribadi, secara keseluruhan, atas tragedi ataupun peretasan ransomware ini. Nah, mustinya tidak seorang seorang seorang... Bagaimana kalau diduga ada kesengajaan atas keterlibatan peran si Oknum ini, Pak Rubi? Kalau, ya, logikanya, kalau diduga ada kesengajaan oleh Oknum ini, dia bekerja sama pihak luar, mustinya itu PDN kita bisa segera di-recovery. Karena apa? Pastinya dia kenal sama pelaku dan pelaku bisa diminta decryption key-nya untuk membuka penyandaraan data saat ini di PDN. Tapi menurut saya sih bukan dia dengan sengaja ataupun ikut-ikutan dalam hal ini. Kecuali memang pelaku ini atau staff yang diduga ini adalah salah satu anggota dari jaringan brand shipper ransomware. Nah, itu yang perlu dipastikan. Tapi kalau statement tadi adalah user yang selalu menggunakan password-nya. Nah, itu sama karakteristiknya dengan temuan kami setiap melakukan forensik terhadap korban-korban ransomware seperti itu. Ada sebuah endpoint, ada sebuah komputer Windows yang terkena malware dan kebetulan dari situ dia bisa mengakses data-data network sekitar, baik itu dengan informasi password yang tersimpan di komputer, bahupun masuk ke jaringan yang sama dalam internet network. Nah, begitulah cara kerja ransomware. Memang selama ini seperti itu. Tapi selama ini saya belum pernah ada presiden terkait bahwa end user pengguna komputer yang terjangkit ransomware yang pertama kali itu layak dipidana. Itu belum pernah saya dengar selama ini. Karena biasanya yang tanggung jawab tetap instansi atau korporasi yang terkait. Jadi, mestinya walaupun misalnya kita berandai-andai, walaupun dia sengaja menaruh password di komputer misalnya nih ya, tetapi tetap saja kalau PDN mengoptimalkan keamanannya, ada endpoint security di titik masing-masing komputer Windows staff, itu ransomware tidak akan masuk sama sekali. Jadi password pun walaupun disimpan juga tidak akan terlihat. Nah, begitu gambaran lebih lengkapnya Mbak Feran. Oke, jadi harusnya end user tidak mungkin terlibat dengan hacker yang sifatnya ini adalah jenisnya ransomware gitu ya? Betul, betul. Selama ini kita tidak pernah menemukan baik di dalam negeri maupun di luar terkait adanya keterlibatan orang internal bila ada kejadian ransomware. Karena ransomware itu kelompok kecil organisasi yang khusus melakukan penyebaran malware, ransomware dia, ke seluruh, apa, ke sejumlah target secara acak. Nah, kebetulan aja user ini yang mengklik. Dan user ini yang mengklik kebetulan juga mungkin yang dimaksud tadi passwordnya tersimpan dalam sebuah file di komputer dia. Terakses oleh pelaku karena ransomware sudah masuk. Akhirnya pelaku bisa mengakses ke server-server sekitar. Nah, itu memang cara kerja pelaku ransomware seperti ini. Dan biasanya ransomware itu tidak pernah melibatkan orang dalam untuk kegiatan aktivitasnya secara langsung ya. Tapi kalau secara tidak langsung alias si staff itu korban dari klik phishing link, korban dari mendownload sebuah file dari website atau mendownload dari email, itu sah-sah aja. Tapi bukan berarti dia terlibat langsung dalam peratasan ransomware seperti ini. Oke, itu poin penting ya. Tidak pernah melibatkan orang dalam. Apalagi tadi Anda katakan ada kemungkinan ini hanya mengkambing hitamkan saja. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ya pemerintah saat ini ingin lepas tangan saja begitu. Supaya ada nih pelakunya atau oknumnya yang harus bertanggung jawab. Ya, kalau saya sebutkan tadi, kalau pemahaman saya tidak salah dengan konsep ransomware selama ini, statement hasil audit forensik barusan yang disebutkan Pak Menteri, itu adalah endpoint user yang menyimpan password. Bukan user dengan sengaja menaruh password tersebut untuk dapat diakses oleh peratas. Dia kan menaruh password tersebut untuk kegiatan pekerjaannya hari-harinya. Mungkin dia kurang hafal, mungkin passwordnya memang sangat susah dan dia harus simpan di komputernya. Mesti tidak masalah. Tapi tetap kembali tugas keamanan itu bukan ke tanggung jawab satu orang staff, apalagi di endpoint sejenis itu. Jadi padahal walaupun ada keteladoran staff seperti ini, bila sudah ada preventif sebelumnya dengan menjaga keamanan yang lebih optimal, walaupun secara sengaja staff itu taruh filenya, taruh password-passwordnya di komputer, itu tidak akan bisa terakses oleh pelaku ransomware. Tidak akan, Mbak. Nah, jadi saya menduga kalau hal seperti ini, hasil audit forensik tadi, kalau sepemahaman saya terkesan. Terkesan mencari kambing hitam. Karena kita selama ini belum pernah menemukan bahwa adanya staff di endpoint sebuah korporasi atau instansi yang kena ransomware, itu lalu dilakukan tindak bidana kepada dia. Karena dia teledor mengklik phishing link, karena dia teledor mendownload sebuah malware, dan lain-lain. Kita belum pernah menemukan seperti itu, Mbak. Ini diluar dari biasanya ya, dalam kasus ini. Terima kasih, Pak Ruby, atas diskusinya malam ini di Primetime News. Selamat malam.